Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dokastra Bersama saya lagi sebagai host Di segmen tanya jawab kali ini Maka disini adalah kita akan tanya jawab Bersama dengan ustadz yang akan hadir pada segmen kali ini Yaitu ustadz arifinamun rahmatullah selaku kepala pengasuh asrama Nah disini ada sebuah pertanyaan dari sahabat dokastra Ini ustadz saya bacakan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, mohon maaf ustadz saya mengganggu waktunya Izin titip pertanyaan Ini pertanyaannya Kapan dilaksanakannya puasa Arofah di daerah selain Arab? Apakah mengikuti waktu hukuf di Arofah? Atau mengikuti hilal di daerah masing-masing? Semoga bisa dibahas secara rinci dengan harapan Insya Allah umat tidak gaduh Jazakumullah khayor ustadz Wabarakallah wabarakatuh Ya, terima kasih Pada saudara Amir dan juga pertanyaan dari saya Bado Kastra Tentang apa namanya Puasa Arofah apakah mengikuti Mengikuti wukuf Arofah di Saudi Ataukah mengikuti perhitungan Hilal Hilal menurut perhitungan masing-masing di daerah gitu kan Baik mungkin kita ambil secara umum saja Artinya kalau mau dibahas rinci seperti yang ditanyakan harus rinci Panjang Paling tidak ada garis besar yang perlu kita Apa namanya Garis besar yang perlu kita pahami Yang pertama adalah memang secara umum Kalau kita kemudian melakukan sesuai Apa namanya Urusan-urusan agama kita Itu semua yang perlu kita tahu Adalah yang dijadikan fondasi Atau dasar itu adalah Kalender berdasarkan perhitungan bulan Kita biasa nyebutnya dengan penanggalan komariyah Atau orang Islam biasa nyebutnya dengan penanggalan hijriyah Baik misalnya ada iddah itu kan Iddah tiga bulan Empat puluh hari Itu hari-hari itu Berdasarkan Perhitungan penanggalan komariyah Bukan berdasarkan Penghitungan penanggalan masehi Yang sekarang Januari, Purwari itu bukan Artinya memang kita Ibadah kita dalam Islam Semua berpatok pada komariyah Hijriyah Kita puasa di bulan Ramadan juga begitu Nanti ada puasa Asura Di bulan Muharram Termasuk juga sekarang Idul Adha dan juga wukuf di Arofah Atau kita Apa namanya Kalau orang haji ada wukuf di Arofah Kalau kita kemudian yang tidak haji Melakukan puasa namanya puasa Arofah itu kan Itu semua berdasarkan penanggalan komariyah Atau penanggalan hijriyah Nah itu Dan penanggalan itu Dimulai dari bulan Sabit Bulan Sabit itu hilal Tanggal baru Bulan baru Itu semua ada Kira-kira yang kita Jadikan patokan itu adalah Kenapa kok hilal itu Jadikan patokan Itu kita Ada di surah Surah Al-Baqarah Allah mengatakan Surah Al-Baqarah Begini di bulan ini Terus nambah lama Nambah lama Nambah besar Nambah besar Iya bulannya tambah terus Utuh Kemudian tambah lama Mengecil lagi habis Kira-kira itu apa fungsinya Sehingga turun ayat ini Kata Allah Ketika mereka bertanya Kekadamu tentang bulan Sabit Hilal Maka katakanlah Dia bulan Sabit itu adalah Patokan waktu bagi manusia Yang bagi kita itu Patokan waktu Untuk ngapa-ngapain itu Ada kaitannya dengan Bulan Sabit Kemudian Walhaj Dan urusan Haji Urusan Haji ini Mesti ada Kalau udah Haji Al-Hajjul Pasti urusannya Nanti dimulainya Ya mesti Arofa Karena dari jadis Banyak Al-Hajjul Arofa Al-Hajjul Arofa Haji itu Arofa Jadi kaitannya Haji sama Arofa itu Sangat Sangat erat Maka orang Haji Ibadah utamanya Ya pasti yang paling dikenal Itu adalah Wukuf Di Arofa Makanya Sangat eratnya Wukuf Arofa Dan Haji Orang kita Orang Indonesia Biasanya Kalau menamakan Lebaran Idul Adha Itu biasanya Sebutannya Lebaran Haji Memang begitu Istilah itu Semua ada Kaitannya dengan Agama kita Maka Kalau sudah ada Wukuf di Arofa Bagi orang yang Berhaji Maka tidak salah Kemudian Kalau kita Kemudian Menafsirkan Mengartikan Bahwasanya Puasa Arofa Itu ya Ketika orang yang Haji melakukan Wukuf Maka kita yang Haji melakukan Puasa Arofa Kok bisa begitu Ya kita bisa lihat Itu diantara alasan Yang kita jadikan Landasan adalah Al-Hajjul Riwayat Muslim Yang berasal dari Sahabat Abu Kota Da'al Ansari Ana Rasulullah Rasul pernah bersabda Ansawmi Yaumi Arofa Lafadnya ya Ansawmi Yaumi Arofa Tentang Saum Yaum Arofa Puasa Pada hari Arofa Tidak Tidak disebut Tanggal 9 Tulijjah Tidak Kaitannya pastinya Ya dengan waktu Dengan tempat Maksud saya Dengan tempat Yang namanya Arofa itu Ketika orang yang Wukuf Arofa Maka yang kita Tidak Tidak Haji Melakukan Puasa Arofa Dan pastinya Tanggalnya Ketika wukuf Arofa Itu ya tanggal 9 Tulijjah Ada Ada ukurannya Ada waktunya Jadi Puasa Arofa Itu Terikatnya dengan dua Waktu Dan Tempat Waktunya kapan 9 Tulijjah Tempatnya dimana Ya mesti di Saudi Pastinya Artinya Secara tidak langsung Puasa Arofa ini Karena penamaannya Sudah nama Puasa Arofa Nama tempat Dan waktu Dua-duanya kena Maka dua unsur ini Harus ada Maka tidak mungkin Kita kemudian Kalau kita lihat Dari Di sini ya Puasa Arofa Misalnya Puasa Arofa kok Arofanya dimana Masa Arofanya Di Indonesia Tidak mungkin Arofa itu di Saudi Artinya ya Kita ngikut Otomatis Dengan Orang-orang Di Saudi Kalau ada yang Ngomong loh Susah ini tempat Kita jauh Ya Alhamdulillah Kita di zaman ini Mudah sekali Cari informasi Lebih gampang Daripada orang-orang Dulu yang sulit Untuk mencari Kapan kemudian Hari wukuf itu Kan susah tuh Kalau dulu Orang haji dulu aja Naik kapal Empat bulan Cari informasi Sulit Apalagi sekarang Lebih mudah Artinya nih Hadis ini Lebih gampang Kita cerna Lebih gampang Kita lakukan Untuk di zaman ini Maling enak Sudah Dan ini Seperti Lafat hadis itu Kita pakai Susun lafatnya Memang An Saumi Yaumi Arofah Puasa pada hari Arofah Ngapain ya Wukuf yang disana Keterikatan ini Yaitu tadi Dengan Waktu dan Tempat Tapi jangan sampai Ini kemudian Kita geser Ini berarti Enggak nasionalis Bukan Enggak ngikutin Merintah Bukan Bukan Terus kalau kita Ngikuti Saudi Terus kita Kearap-arapan Bukan Bersama kayak Qiblat kita Di Saudi Sholat Ngadep Qiblat Mekah Terus kita Kearap-arapan Memang Perintah Emang kita Disuruh begitu Artinya Kita enggak boleh Ketika Mungkin sekarang Lagi marah Isu-isu Seperti itu Jangan sampai Kita terus Kemudian Di fitnah Begini ya Kita sampaikan Kepada saudara kita Yang lain Ya Ini Lagi-lagi ya Kalau ada Yang berbeda Dengan kita Ini adalah Urusan Yang Kalau ada Perbedaan Semoga ini Masuk dalam Urusan Istihadi Kalau yang Benar Dapat Dua pahala Kalau yang Salah Dapat Satu pahala Artinya Kita semua Punya Dasar Kita disini Dipanggil Di antara Dasarnya Adalah Hadis Riwat Muslim Kalau Dilanjutkan Disini Nabi Menjawab Tentang Puasa Pada Hari Arofa Itu adalah Yukaf Virusanatil Madia Wal Bagia Puasa Arofa Itu Menghapuskan Dosa Setahun Al-Madiah Setahun Yang lalu Wal Bagia Dan setahun Yang 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 Tapi Itu Tidak Cuma-cuma Terus puasa Terus hilang Dosanya Tidak Karena Karena Allah Sudah Membatasi Kita Di Surah Nisa Ayat 31 Kalau Kamu Menjauhi Dosa Besar Dosa Dosa Besar Yang Kami Larang Nukafir Pasti Akan Kami Hilangkan Nukafir Angkum Insayiatikum Jadi Dosa-dosa Kita Itu Tadi Puasa Itu Kan Diampuni Dosa Setahun Yang Lalu Dan Setahun Yang Kedepan Itu Ada Sarat Satu Lagi Menjauhi Dosa Besar Jadi Dua Hal Yang Harus Kita Lakukan Tidak Sekedar Puasa Saja Menjauhi Dosa Besar Juga Harus Kita Lakukan Supaya Dosa-dosa Kecil Kita Kemudian Diampuni Oleh Allah Itu Ada Di Surah Kembali Ke pertanyaan Tadi Jadi Kesimpulannya Kesimpulannya Berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari Muslim Tadi Riwayat Muslim Itu Dari Sahabat Apa Namanya Abu Qatada Bahwasanya Puasa Arofa Itu Saum Yaum Arofa Ada Kaitannya Dengan Wukuf Di Arofa Arofa Jadi Kita Harus Sama Dengan Perhitungan Di Saudi Di Takdir Misalnya Di Indonesia Misalnya Tanggal 8 Dulhijjah Di Saudi Tetapkan Tanggal 9 Dulhijjah Maka Di hari Ini Kita Disunahkan Untuk Melakukan Puasa Arofa Kenapa Kita Ikut Saudi Otomatis Itu Walaupun Secara Umum Memang Kalau Kita Lihat Adis Adis Saya Tambahkan Satu Lagi Kalau Idul Fitri Memang Bisa Beda Di Kalangan Para Sahabat Pernah Terjadi Perbedaan Idul Fitri Antara Damaskus Waktu Damaskus Itu Ada Khalifa Bani Umayyah Ibn Abbas Pernah Ke Damaskus Kemudian Ditetapkan Pengumuman Bahwasannya Hari Besok Tanggal Sekian Sekian Idul Fitri Ketika Ibn Abbas Pulang Ke Madinah Ternyata Di Madinah Pada Hari Itu Masih Puasa Kata Ibn Abbas Bukannya Apa Namanya Bukannya Ini Idul Fitri Bukannya Idul Fitri Itu Kemarin Kata Ibn Abbas Tidak Kami Kami Kemarin Masih Berpuasa Karena Idar Ra'i Itu Mul Hilal Kata Nabi Kalau Kamu Melihat Hilal Kami Di Madinah Tidak Melihat Bulan Sabit Makanya Sekarang Kami Melakukan Idul Fitri Jadi Ternyata Ada Perbedaan Pendapat Ketika Idul Fitri Di kalangan Sahabat Tapi Di Idul H Sepertinya Tidak Ada Riwayat Atau Cerita Kayaknya Ini Yang Beda Itu Tidak Ada Jadi Seakan Akan Kayak Wukuf Semua Patokannya Mesti Di Sekitar Saudi Kalau Sekarang Sekitar Saudi Kalau Dulu Di Sekitar Mekah Maka Yang Jadi Patokan Utama Selama Mereka Bisa Itu Adalah Melihat Apa Yang Terjadi Di Saudi Apakah Pada Saat Itu Wukuf Atau Tidak Karena Ketika Mereka Wukuf Orang Islam Tahu Maka Di Tanggal Sembilan Itu Orang Islam Yang Lain Dianjurkan Untuk Melakukan Puasa Arofa Puasa Arofa Itu Udah Ada Kaitannya Sama Tempat Beda Kita Kasih Contoh Lain Ada Puasa Senin Maka Kaitannya Dengan Hari Senin Puasa Kamis Masa Kaitannya Dengan Hari Kamis Puasa Daud Maka Kaitannya Dengan Nabi Daud Jadi Semua Ibadah Itu Ada Sandaran Sandarannya Ketika Puasa Yang disebut Sawum Yawm Arofa Maka Sandaran Kita Adalah Hari Arofa Tepatnya 9 Dulhijjah Hitungnya Mesti Arofa Tempat Saudi Kita Ngikut Di Saudi Kira-kira Begitu Kesimpulannya Oke Ini Ada Pertanyaan Kedua Lagi Tris shutdown way Maka Maka